Intro Install program light player 6.0 di komputer Kemudian dibuka Hai tunggu sampai software muncul lakukan pengaturan awal ya ini preview di setting kemudian let parameter setting passwordnya 888 kemudian di Oke ya communication USB masuk ke basic setting pilih ini single color built-in modulnya pilih yang nomor 9 Ming Wei SM 16188 kemudian number width kita ganti menjadi tiga Heiknya satu poinnya jadi 9616 lakukan set kemudian kembali kemudian lakukan pengisian program di program satu dengan melakukan klik kanan add program ya di sini untuk reviewnya bisa kita perbesar Oke untuk pemasukan area teks tinggal di klik kanan di program 3 at area single line teks di sini area teks bisa diperbesar kemudian jika ingin melakukan penampilan bordir samping tinggal klik enable bordir di sini pilih tipenya di sini ya style rotasi clockwise searah jarum jam kemudian speednya ini untuk kecepatan perputaran dari bordir kita pilih 12 atau 11 nah ini akan berputar secara lebih lambat ya untuk teks jangan lupa untuk ancentang untuk end-to-end supaya teks yang tadi tampilkan itu habis dulu kemudian baru muncul lagi ya kita tinggal klik di sini tulis apa saja ya kemudian ini bisa ditebalkan dengan di bold font bisa kita atur ya pemilihan font bisa kita atur kemudian untuk style mode tampilan itu juga bisa kita pilih ya continuous move live ini saya pilih random ini akan tampil ya untuk tampilannya kemudian untuk delay timenya itu dia akan berhenti berapa lama untuk teksnya setelah animasi muncul ini bisa di per detik ya jadi satu satu detik saya berhentikan misalnya 5 detik maka dia akan muncul kemudian berhenti dulu selama 5 detik baru akan tampil untuk teks selanjutnya jika sudah klik USB disini masukkan USB di komputer sampai di select yu disini muncul Oke penggunaan V32 kemudian kita impor setelah di impor ya maka disini ada tampilan data impor udisk sukses maka flash disk bisa kita cabut kita colokkan langsung ke running text nya ya selamat menikmati selamat menikmati